Intro Korem 011 Lilawangsa melaksanakan bakti sosial bagi banyak sembako dan uang tunai kepada sejumlah abang beca dan tukang sapu kebersihan jalan. Pemberian bantuan sembako dan uang tunai tersebut diberikan oleh Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, Kohorcap Rem 011 Nyonya Susi Bayu Permana bersama para istri TNI, ibu-ibu persid Kohorcap Kohorrem 011. Dengan mengenakan pakaian olahraga dan berjalan kaki, para istri TNI itu pun langsung menemui dan membagikan bantuan tersebut kepada satu persatu para tukang beca dan pekerja kebersihan yang ada di seputaran kota Losmaweng. Jumat 8 April pagi kemarin. Komandan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Impantri Bayu Permana, melalui kasih terkorem 011 Lilawangsa, Letkol Kapileri Muhyar, mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut merupakan inisiatif program dan rem 011 Lilawangsa atas peduli kemanusiaan terhadap warganya yang kurang mampu. Terlebih saat ini di masa pandemi COVID-19 yang sedang melanda, serta bertujuan dengan niat nilai ibadah di Pulau Ramadan saat ini untuk dibagikan membantu kesulitan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan. Kegiatan hari ini adalah Jumat berkah. Jadi dari dan rem, Komandan Korem 011 Lilawangsa, memberikan bantuan berupa sebuahku yaitu beras dan uang tunai kepada masyarakat Pau Bduafa, pada Dinas Kebersihan dan Tupang Beca, Kapang-Kampang Beca yang ada di Kota Losmawih. Dengan nominal dengan jumlah 400 orang. Jadi tadi sudah kita bagikan 150 kepada Kapang-Kampang Beca dan kepada Kuntugas Kebersihan yang ada di Kota Losmawih. Kemudian setelah ini kita lanjut kepada Kapang-Kampang Beca yang ada di daerah wilayah Aceh Utara. Jadi nanti akan kita datangi satu persatu koramil, nanti kita akan serahkan langsung kepada yang berhak menerima yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, bantuan tersebut juga diseluruhkan oleh Stab Teritorial Korem 011 di Lawangsa dan diberikan langsung kepada masing-masing warga kurang mampu dan kaum doapa yang ada di wilayah Aceh Utara. Warga penerima bantuan itu pun dikumpulkan, dipusatkan di setiap kantor koramil yang tersebar di beberapa titik di wilayah Aceh Utara. Dan rem berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat dan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat sehari-hari, khususnya saat ini masyarakat yang ada di wilayah Kota Losmawai dan Kaupaten Aceh Utara. Kota Losmawai dan Kaupaten Aceh Utara. Terima kasih. Terima kasih.